Intro Oknum Pegawai Negeri Sipil Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan diduga melakukan penghutang liar terhadap warga yang akan memperbaiki kartu keluarga sebesar Rp450.000 Senin 15 Juli 2019 Anggi warga Kecamatan Bakau di Lampung Selatan mengaku pada saat ia ingin melakukan perbaikan kartu keluarga di Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan ada salah seorang oknum PNS Dinas tempat meminta imbalan sebesar Rp450.000 pengen bikin perubahan kakak karena apa dari anak saya nomor dua itu si Anggi sama si Risky gak sama dengan di ijasa saya bersama dengan di ijasa nah kata bapak itu katanya yaudah bu kalau pengen cepat-cepat diurus katanya cepat katanya udah katanya ya semak punya ibu aja katanya kan yaudah gitu yaudah saya kasih Rp200.000 lah dua dia bilang yaudah kalau gitu begini aja bu katanya satu surat Rp200.000 jadi dua surat itu Rp400.000 dia bilang gitu jadi saya kasih Rp400.000 terkait hal tersebut Eric Oknumstab di Stukcapi Lampung Selatan yang diduga telah melakukan pungli secara tegas mengakui jika ia telah melakukan pungli terhadap Anggi warga Kecamatan Bakau ini sebesar Rp450.000 ya tapi kan bapak bilang katanya yaudah saya kan bilangnya pertama kan yaudah pak saya kasih Rp200.000 tapi kata bapak bilang terus yaudah bu satu surat Rp200.000 dua surat Rp400.000 jadi saya kasih Rp400.000 kan nah gitu kok ternyata kok belum selesai juga gitu loh yang saya permasalahkan saya gak masalahnya masalah uang pak yang penting selesai gitu aja karena saya juga pengen ngurus KTP gitu kata Pak Edson kan bilang kalau udah kakak selesai baru boleh di Tertisa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Edi Pirnani mengatakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memberikan saksi tegas jika benar ada oknumnya yang berbuat pungli dengan kejadian-kejadian yang ada terjadi pengurutan uang sebesar Rp450.000 itu yang dilakukan oleh petugas sendiri dari Catatan Sipil yang disini kalau ini saksinya nanti sudah selalu ya ya pertama nanti saya akan cross-check dulu ya saya akan cross-check dulu masak hutan kalau itu nombongnya terbukti datakanlah dia meminta dan ataupun mempersulit ya kita sudah komitmen kalau dia kita tidak akan tepatkan lagi dari pelayanan karena kita taruh di sekitar itu itu yang mungkin ditambah kedua kalaupun nanti perlu usulkan pemindahan tugas ya kita usulkan nanti pindah tugas gitu jadi ini kita tidak bisa aturkan masalah ini kan karena ini sesuatu yang tidak baik nah itulah sanksi yang mungkin nanti akan kita ambil gitu dari Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Dendi Hidayat telaporkan untuk Kudu TV Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Tidak Terima kasih sudah menonton!